Pesawat Terbang Air Asia Kecelakaan yang menimpa sebuah pesawat komersil kerap membawa korban yang tak sedikit. Sejarah mencatat beberapa peristiwa serupa pernah terjadi di dunia. Malam ini, kami akan membahas 7 kecelakaan pesawat komersil dengan korban terbanyak versi on the spot. Kecelakaan pesawat dengan korban terbanyak adalah tabrakan pesawat di udara yang melibatkan dua maskapai, yaitu Kazakhstan Airlines dan Saudi Arabian Airlines. 12 November 1996 lalu, Kazakhstan Airlines penerbangan 1907 yang membawa 27 penumpang dan 10 kru dijadwalkan mendarat di Bandara Delhi, India. Diduga, kru cockpit memiliki keterbatasan berbahasa Inggris, sehingga mereka hanya mengandalkan operator radio Kazakhstan. Ketika itu, operator radio gagal menginformasikan kepada kru tetap ada ketinggiannya 4.600 kaki. Pesawat pun terus mengurangi ketinggiannya. Sementara di saat bersamaan, Saudi Arabian Airlines Boeing 747 yang membawa 289 penumpang dan 23 awak mengarah ke pesawat Kazakhstan. Kru pesawat ini diinformasikan aman berada di ketinggian 4.300 kaki. Sayang, pesawat Kazakhstan telah turun melewati ketinggian 4.300 kaki, sehingga melintas di bawah pesawat Arab Saudi. Tabrakan pun tak terelakkan. Ekor pesawat Kazakh 1907 merobek sayap kiri pesawat Saudi 763 dan stabilizer horizontal kirinya juga. 5,5 meter bagian ini terkoyang dan tanpa itu, kru Saudi 763 tidak bisa mengendalikan pesawat. Seluruh penumpang di kedua pesawat yang berjumlah 349 orang dinyatakan tewas. Kecelakaan ini merupakan tabrakan di udara paling mematikan dalam sejarah penerbangan. 31 Oktober 1999 silam, pesawat terbang Egypt Air jenis Boeing 767-366ER dengan nomor penerbangan 990 jatuh ke Samudera Atlantik. Peristiwa ini menewaskan seluruh penumpang dan awaknya yang berjumlah 217 jiwa. Saat itu, pesawat sedang berada pada jadwal rutin untuk melakukan penerbangan dari Bandara International Los Angeles, Amerika Serikat menuju Bandara International Cairo, Mesir. Pesawat naas ini jatuh di Samudera Atlantik, sekitar 97 km dari Pulau Nantaket, Massachusetts. Pihak Amerika Serikat menyimpulkan bahwa co-pilot bunuh diri dan sengaja menurunkan pesawat sesuai kehendaknya sendiri. Namun pihak Mesir membantah dan berpendapat bahwa kecelakaan ini terjadi karena kemacetan sistem kemudi ekor elevator. Hasil investigasi yang berbeda dari kedua negara lalu memunculkan perdebatan mengenai penyebab kecelakaan tersebut. Pesawat komersial Air France, penerbangan 447 yang mengangkut penumpang dari Bandara Udara International Rio de Janeiro, Galeau, di Rio de Janeiro, Brazil, menuju Bandara Udara Paris, Charles de Gaulle, di Paris, Perancis, hilang dari radar ketika berada di atas Samudera Atlantik pada 1 Juni 2009. Pesawat jenis Airbus A330-200 ini mengangkut 216 penumpang serta 12 orang kru. Pesawat ini meninggalkan di Rio de Janeiro minggu pukul 19 waktu setempat dan dijadwalkan tiba di Paris, Senin, pukul 11.15 waktu setempat. Namun naas, pesawat ini tidak pernah sampai ke tujuan awalnya dan dinyatakan hilang di Samudera Atlantik. Puing-puing pesawat ditemukan lima hari kemudian, dan dua tahun kemudian kotak hitam ditemukan dan diangkat dari dasar Samudera di kedalaman 4.000 meter dalam keadaan baik. Setahun kemudian, tim investigasi Perancis akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa ada 228 orang tewas dalam kecelakaan pesawat ini. Selain itu, dalam laporan akhir yang dikeluarkan oleh Otoritas Keselamatan Perancis, Bea menyebutkan kegagalan kru dalam respon apa yang terjadi pada pesawat menjadi penyebab kecelakaan ini. Kecelakaan pesawat komersil berikutnya terjadi pada 26 September 1997 silam. Pesawat penerbangan Garuda Indonesia dengan penerbangan GA-152 mengalami kecelakaan. Pesawat jenis Airbus A300B-4 ini jatuh di Buah Nabar, kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, saat mendat mendarat di Bandara Polonia Medan. Kecelakaan ini menewaskan seluruh orang di dalamnya, yang terdiri dari 222 penumpang dan 12 awang. Pesawat Airbus A300B-4 ini sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Medan dan telah bersiap untuk mendarat. Menara pengawas Bandara Polonia kehilangan hubungan dengan pesawat sekitar pukul 13.30 waktu setempat. Sementara, saat kecelakaan, kota Medan sedang diselimuti asap tebal akibat kebakaran hutan. Ketebalan asap menyebabkan jangkauan pandang pilot sangat terbatas dan pilot hanya mengandalkan tuntunan dari Menara Kontrol Polonia. Namun kesalahmengertian komunikasi antara Menara Kontrol dengan pilot menyebabkan pesawat mengambil arah yang salah dan menabrak tebing gunung. Pesawat naas ini meledak dan terbakar, serta menewaskan seluruh penumpang dan awaknya. Kecelakaan pesawat dengan korban terbanyak lainnya adalah kecelakaan yang menimpa pesawat American Airlines penerbangan 58. 12 November 2001 lalu, sebuah pesawat jenis Airbus R-300 milik American Airlines jatuh dalam penerbangan menuju ke Republik Dominica setelah lepas landas dari Bandara John F. Kennedy. Kecelakaan mengalami kecelakaan fatal dan jatuh di kompleks perumahan di Bell Harbor, New York City, Amerika Serikat. Dilaporkan, sirip ekor pesawat Airbus A-300 ini mengalami kerusakan. Kecelakaan telah menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 260 jiwa, yang terdiri dari 251 penumpang dan 9 awak termasuk 5 orang di darat. Tragedi ini merupakan kecelakaan pesawat terbesar kedua di Amerika Serikat. Kecelakaan berikutnya menimpa pesawat China Airlines. 25 Mei 2002 lalu, pesawat jenis Boeing 747-200B milik China Airlines mengalami kecelakaan fatal. Pesawat naas dengan nomor penerbangan 611 ini dilaporkan hilang dari layar radar 20 menit setelah lepas tandas dari Bandara Taipei, Taiwan. Pesawat yang menerbangi rute Taoyuan menuju Hong Kong ini membawa 206 penumpang dan 19 awak. Pesawat naas ini jatuh 50 km dari selat Taiwan di perairan kepulauan Penghu, yang juga dikenal sebagai pescadores di bagian barat Taiwan hari Sabtu sekitar pukul 15.13 waktu setempat. Insiden fatal ini menewaskan seluruh penumpang. Kecelakaan ini kemudian dikaitkan dengan terjadinya keretakan pada badan pesawat sepanjang 180 cm dan menghancurkan struktur pesawat di udara sehingga pesawat jatuh dari ketinggian 35.000 kaki ke permukaan laut dekat kepulauan Peskadores. Namun informasi resmi dari China Airlines menyebutkan kecelakaan bukan disebabkan masalah teknis sebab pesawat naas yang telah berumur 23 tahun dan sudah menempuh 65.000 jam terbang ini lalu menjalani perawatan rutin sehingga layak terbang. Selanjutnya adalah kecelakaan yang menimpa pesawat Transworld Airlines TWA penerbangan 800 pada 17 Juli 1996 silap. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 212 orang serta 18 awak. Pada saat itu pesawat yang sedang melakukan perjalanan dari New York City menuju Paris ini jatuh di Samudera Atlantik dekat Pulau Long. Saat dalam perjalanan pesawat tiba-tiba meledak di udara dan terjun ke laut. Adanya korsleting pada kabel listrik di bagian tangki bahan bakar sayur tengah menyebabkan terjadinya ledakan yang merusak struktur pesawat secara keseluruhan. Korsleting pada kabel listrik ini diduga karena pesawat yang dibuat pada tahun 1971 tersebut sudah berusia tua. Namun teori lain mengungkapkan adanya konspirasi. Ada pihak yang percaya bahwa pesawat tersebut ditembak jatuh oleh teroris. Teori lain mengatakan bahwa gelombang elektromagnetik dari pesawat pengintai maritim AL Amerika Serikat yang sedang mengadakan latihan pengintaian menyebabkan terjadinya ledakan. Sampai hari ini belum ada penyebab yang pasti tentang jatuhnya pesawat ini. Penirsa itulah ketujuh kecelakaan pesawat komersial dengan korban terbanyak versi on the spot. Dengan segedap duka yang mendalam, seluruh tim on the spot mengucapkan turut berduka cita atas peristiwa kecelakaan yang menimpa pesawat Air Asia jenis Airbus A320200 dengan kode penerbangan QZ8501 serta keluarga yang ditinggalkan depan kesabaran dan keikhlasan.